Pek izin melaporkan untuk update perkembangan kondisi para korban Laka Beruntun Tol Cipularang km 92 saat ini. Kami melaporkan langsung dari Rumah Sakit Abdur Rojak Purwakarta kondisi para korban sama seperti kemarin masih tersisa 22 korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdur Rojak ini. Dan kemarin 4 orang menjalani operasi sudah berhasil selesai dan saat ini masih dalam proses observasi pemulihan pasca operasi dan rencananya hari ini 7 korban akan dipulangkan. Totalnya dari 22 korban yang dirawat hingga pagi ini 19 diantaranya luka ringan dan 3 luka berat. Saat ini masih menjalani perawatan dan 7 korban ruka ringan rencananya hari ini akan dipulangkan oleh pihak Rumah Sakit karena kondisinya sudah semakin membaik dan selanjutnya akan dilakukan perawat jalan. Dan untuk sementara tadi keterangan pihak dokter Rumah Sakit Abdur Rojak para korban umumnya mengalami trauma benturan di bagian kepala dan perut hingga punggung sehingga banyak beberapa korban ditemukan memar-memari bagian tubuh dan kepala hingga harus menjalani observasi untuk dilakukan operasi. Bahkan ada juga yang beberapa diantaranya patah tulang sehingga harus tetap menjalani perawatan dan tadi juga pihak TNI juga rencananya 3 korban dari anggota TNI akan pulang hari ini. Ini satu korban diantaranya yakni Kolonel Iga Karlingga akan dirujuk ke RSPAD. Sementara untuk peratu Adrianus yang mengalami pendaraan di otak masih menjalani perawatan. Begitu juga dengan Red Call, Fitrisno juga masih menjalani perawatan. Dan kita akan update perkembangan selanjutnya nanti bedas menunggu keterangan pihak Rumah Sakit yang akan terus mengupdate kondisi para korban laka di Tol Cipularang tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di RS Abdur Rojak Urwakarta. Baik demikian untuk laporan sementara perkembangan update kondisi para korban kecelakaan lalu lintas di Tol Cipularang pada hari Senin kemarin. Dari Rumah Sakit Abdur Rojak, Ahyanurin melaporkan untuk Tribun Jabar. Dan untuk supir sendiri saat ini kemarin sore sudah diamankan oleh pihak Satu Lantas Pores Subang untuk dilakukan pemeriksaan di Pores Purwakarta. Saat ini masih dalam proses penyidikan dan selanjutnya supir juga hanya mengalami luka ringan. Sehingga sudah bisa dibawa oleh pihak Satu Lantas Pores Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan terkait kecelakaan yang menyebabkan 17 kendaraan laka beruntun hingga menyebabkan 30 korban dan satu diantara meninggal dunia.